Hai, welcome back to my youtube channel, aku Steven Natrian Hari ini aku akan membahas sebuah topik yang diminta oleh salah satu penonton Dia minta untuk membahas eye cream dan apakah eye cream itu penting Nah, pertama akan aku katakan bahwa kulit mata kalian itu merupakan daerah kulit yang paling tipis dan paling sensitif di tubuh kalian Sehingga kalian harus berhati-hati jika menggunakan produk yang digunakan di daerah mata Nah, eye cream itu apa sih gitu kan ya Nah, eye cream itu, eye cream dan eye serum gitu kan ya, ada dua biasanya gitu tuh Esensinya sebenarnya merupakan serum dan pelembut wajah yang mempunyai kandungan moisturizing lebih banyak Dan kandungan bahan aktif yang lebih rendah konsentrasinya Nah, kalau kalian tahu biasanya kan tekstur mata, eh tekstur mata, tekstur eye cream itu kan biasanya lebih kental ya Karena memang daerah mata kalian itu juga sering teriritasi dan juga sering kering biasanya Makanya dia itu lebih moisturizing Dan karena daerah mata sini tidak mempunyai pori-pori sehingga tidak akan menimbulkan yang namanya Jerawat di daerah bawah mata itu hampir tidak pernah Makanya bisa digunakan basis minyak yang lebih tinggi dan kandungan minyak yang komedogenik di bawah mata kalian Kemudian, kenapa sih bahan aktifnya lebih rendah gitu kan ya Pertama, karena bahan aktif terutama yang kayak AH, BHA, kemudian ada vitamin C, vitamin A yang begitu-begitu kan biasanya cukup mengiritasi kulit wajah kalian Bahkan di wajah aja udah kerasa panas Nah, jika kalian taruh di bawah mata kalian bisa jadi itu malah akan Kayak iritasi dan kagak ada yang membakar bawah mata kulit kalian Sehingga kayak ada bekas luka bakar seperti itu Itu saking iritasinya gitu Jadi harus berhati-hati Nah, kalau aku ditanya apakah moisturizer wajah dan serum wajah boleh diaplikasikan di bawah mata? Jawabanku adalah boleh Asalkan ada asalkannya, kandungan serum dan moisturizer kalian itu tidak ada bahan aktif yang konsentrasinya tinggi Misalnya, kalian menggunakan serum vitamin C yang konsentrasinya 15% konsentrasi vitamin C-nya Sebaiknya ya jangan taruh di bawah mata Atau ada serum AH-nya 20% Ya jangan taruh di bawah mata Kalau misalnya kalian nggak mau mata kalian iritasi Nah, kalau misalnya serum kalian bahan aktifnya cuma rendah-rendah Atau serum yang hydrating-hydrating Kalian mau taruh di bawah mata? Silahkan, nggak masalah Sama halnya dengan moisturizer Kalau bahan aktifnya tinggi, jauhi Kalau bahan aktifnya rendah dan kemudian banyak kandungan moe untuk melembabkan saja Silahkan kalian taruh di bawah mata, nggak masalah Nah, disini juga aku mengatakan gitu kan ya Kalau misalnya eye cream itu biasanya banyak mitos yang beredar Kalau misalnya eye cream itu untuk mengurangi kantong mata Mengurangi, apa, untuk menghilangkan kehitaman pada daerah mata Menghilangkan kantong mata Teruskan kantong mata ini banyak yang mengatakan kalau bisa menghilangkan kantong mata Nah, disini aku akan mengatakan Kalau untuk menghilangkan kantong mata Tidak ada eye cream yang bisa mengobati atau menghilangkan kantong mata Jadi jika kalian punya masalah kantong mata ya sudah Nggak usah beli eye cream Kalian silahkan ke dokter untuk injeksi filler atau melakukan operasi lainnya Karena tidak akan hilang dengan eye cream Terutama yang genetik ya Nah, kedua Untuk masalah dipuff atau mata yang sembab gitu ya Itu bisa menggunakan eye cream Nah, bahan yang kalian cari itu harus yang bahan mengandung kafein Nah, jika dicoba serum yang mengandung kafein untuk mata Itu akan sangat bagus sekali untuk dipuff Untuk mengurangi lebam Lebam, lebam ya Mengurangi bengkak mata Untuk mengurangi Bukan kantong mata juga Apa sih namanya Mata yang bengkak sembab gitu loh Itu bisa menggunakan yang kafein Nah Kalau misalnya Mata kalian yang Memang Kayak Hitam kurang tidur gitu Ya Bisa kalian cari Eye cream yang ada Sedikit bahan aktifnya mungkin Itu bisa Gitu kan ya Ada Aku lihat ada beberapa yang ada Si vitamin C-nya Ada yang mengandung vitamin A juga Drunk elephant itu ada yang membuat mata Vitamin C Ya Cuma memang diformulasikan Untuk mata Sehingga konsentrasi vitamin C-nya diturunin Seperti itu Itu juga bagus Untuk perektening Kalau untuk melembabkan Segalanya Segala eye cream Tidak masalah Gitu kan ya Bisa kalian pakai Nah Kalau sekarang aku ditanya Apakah eye cream itu penting? Jawabanku adalah Tergantung kebutuhanmu Misalnya Moisturisermu Dan serumu Ternyata konsentrasi bahan aktifnya tinggi Kamu tidak punya moisturizer Untuk kalian taruh di mata Silahkan cari eye cream Itu yang terjadi dengan aku Aku kalau malam Menggunakan vitacid Beserta azelaic acid Dimana kedua itu cukup mengiritasi kulit Sehingga Dan daya malam mataku Sering kering Sehingga apa yang aku lakukan Adalah aku membeli eye cream Nah disini aku menggunakan Kills Creamy eye treatment With avocado Dari Kills Karena ini sangat melembabkan Banget Terutama ketika aku kering Biasanya di ujung sini Sama bawah itu kering Aku pakai ini Mendingan parah Nah Kalau misalnya Kalian tidak seperti aku Yang bahan aktifnya banyak Udah Tidak usah beli eye cream Tidak apa-apa Pakailah Serum wajah Dan moisturizer wajah Di kulit kalian Tidak akan masalah Gitu loh Juga kalian akan Menghemat uang juga Namun jika kalian merasa Kok moisturizer wajah kurang Moisturizer Serum wajah kurang Ya kalau kalian mau beli Eye cream Ya silahkan Aku tidak akan melarang Cuma jika budget kalian Pas-pasan Tidak usah eye cream Tidak apa-apa kok Nah Begitu saja Jadi kesimpulannya adalah Eye cream itu merupakan Moisturizer wajah Dan Serum wajah Yang konsentrasi bahan aktifnya Diturunkan Oke sekian dan sekian Thank you so much for watching See you next time Bye Bye